Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel The Boss Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua hari ini tanggal 24 Oktober Admin akan share ke teman-teman semua Cara vaksinasi tanaman mentimun Usia 10 HST Dalam hal ini timun batara F1 panah merah ya teman-teman Oh ya teman-teman Sebelum kita melakukan vaksinasi tanaman timun Admin akan share dulu ke teman-teman semua Untuk melihat tanaman timun yang sebelah sini Ini adalah timun yang kena jamur Beberapa hari yang lalu Ketemunya tanggal 21 Oktober Di sini awalnya ini ada 2 Tapi cuma tersisa 1 Yang 1 sudah mati Nah untuk melihat riwayat dari timun ini Silahkan teman-teman lihat video ini terlebih dahulu Ya teman-teman pada tanggal 21 Oktober Admin menjumpai tanaman timun yang layu dan setelah dibongkar akarnya ada seperti ini Kalau kami mengenal ini jamur akar putih Dan terlihat banyak sekali memang Jamur yang ada di sini Warnanya putih ya teman-teman Seperti ini Nah tapi alhamdulillahnya Dekat ini Dekat ini lalu lihat Itu ada jamur triko Alhamdulillah teman-teman Itu yang admin aplikasikan pada saat Sebelum tanam Sehari sebelum tanam Admin taburkan Pupuk kompos Yang di dalamnya ada trikoderma ya teman-teman Nah ini jamur yang akar putih ini Admin bersihkan Menggunakan tangan kanan Ya menggunakan jari telunjuk Tangan kanan Dan bisa teman-teman lihat Pada pangkal akar sudah terinfeksi teman-teman Sudah ada jamur akar putih Yang menempel pada akar ini Akar timun yang ini yang masih berdiri ini Namun belum parah ya Tidak seperti yang ini Kalau yang ini sudah jelas Ini busuk akarnya ya Sudah jelas itu koit Sudah jelas mati Nah Untuk membuktikan Apakah triko ini ampuh atau tidak Menghalau Patogen ya teman-teman Membunuh patogen secara kasarnya mah Kalau secara halusnya mengusir patogen ya teman-teman Admin akan buktikan ke teman-teman semua Dengan cara Aplikasi trikoderma padat langsung Pada akar tanaman Ini sebagai testimoni Dan untuk meyakinkan teman-teman semua Apakah benar Trikoderma ini Mampu mengusir patogen Ya untuk sisa-sisa dari jamur akar putih ini Admin berpisahkan ya Menggunakan tangan kanan Dan Untuk sterilisasi Admin menggunakan tangan kiri Untuk mengurung Akar timun Yang Mudah-mudahan bisa diselamatkan Nah bisa teman-teman saksikan Pada tanggal 21 Oktober ini Belum ada pucuk baru ya teman-teman Masih daun 2 Daun akar ya teman-teman Dan ini Admin timun menggunakan tangan kiri Supaya steril Karena tangan kanan tadi Abis megang jamur akar putih ya teman-teman Belum ada pucuk ya Tanggal 21 Oktober Dan Admin kasih tanda Dengan kayu ini Untuk kita saksikan nanti Pada tanggal 24 Nah kita bandingkan Dengan yang ini Ya Tidak begitu berbeda Belum ada pucuk juga ya Yang satunya Dan untuk yang jamur akar putihnya Admin bersihkan menggunakan tangan kanan Untuk dibakar teman-teman Ya Ini Salah satu cara Untuk Mengatasi Tanaman yang terkena jamur teman-teman Ya teman-teman Seperti itu Keadaan tanggal 21 Oktober 2022 Dan sekarang Tanggal 24 Oktober 2022 Artinya ini sudah 3 hari 3 malam Sejak Temannya yang satunya itu Terserang Jamur ya teman-teman Nah Sekarang Setelah 3 hari 3 malam ini Alhamdulillah Sepertinya Jamurnya tidak menular Kesini Setelah admin Aplikasikan Jamur Trikoderma Namun ada sedikit perbedaan Dengan saudaranya yang ini Kalau untuk yang ini Daunnya Lebih besar Kalau ini Cenderung lebih kecil Kita ukur untuk membuktikannya Nah ini segini Untuk yang ini Dia lebih besar Teman-teman Nah Lebih besar Lebih besar sedikit Artinya apa Kalau untuk pertumbuhan Ini sedikit terhambat Tapi kalau untuk kematian Alhamdulillah Sepertinya tidak Karena terbukti teman-teman Pucuknya ini tumbuh ya Kalau ini Mau mati Ini Pucuknya ini Tidak tumbuh Nah Untuk membuktikan Kita lihat sama-sama Di Perakarannya Seperti apa Perkembangannya Setelah 3 hari 3 malam Kita lihat Apakah jamur putihnya Masih ada Ya teman-teman Seperti ini Sekarang Di bawahnya Jadi Jamur yang Menginfeksi Di sekitar Perakarannya Sekarang sudah tidak ada Ini Bekas jamur triko Yang Armin berikan Pada waktu itu Alhamdulillah Jamur yang Menginfeksi Sudah Tidak ada ya teman-teman Tuh Ya Jadi Sudah Didominasi oleh Triko Teman-teman Inilah Hebatnya Triko Makanya Pada Pagi hari ini Armin akan Share ke teman-teman Semua Bagaimana Cara Vaksinasi Tanaman timun Usia 10 HST Dan terbukti Jamur Patogen Bisa dikendalikan oleh Trikoderma Sudah terbukti Pucuknya Bertambah Ini Pertanda Kehidupan dari Timun ini Akan terus Berlanjut Teman-teman Ya teman-teman Untuk Vaksin Kita akan Ada dua Aplikasi Yang pertama Triko Triko Kita akan Aplikasikan Lewat Akar Dalam arti Dikocor Dan untuk Bakteri asam laktat Kita Aplikasi Spray Jadi Memang Bakteri asam laktat Dengan triko Hampir sama Fungsinya Yaitu Menghambat Patogen Cuma Kalau Bal atau Bakteri asam laktat Itu bakteri Lawan bakteri Tapi kalau triko Jamur Lawan Bakteri Dan Jamur Jadi Dari bawah Kita vaksin Dari Daun Kita vaksin juga Dengan Amunisi Yang berbeda Tapi tujuannya sama Melawan Jamur Dan bakteri Jahat Oke teman-teman Selamat Menyaksikan Pada video kali ini Admin akan melakukan penyeprayan Hanya menggunakan yakul Supaya teman-teman Di rumah mudah praktek Karena yakul ini Selain mudah didapatkan Juga harganya Relatif murah Ya teman-teman Cuma 2000 rupiah Per botolnya Dan Untuk aplikasi Pertengki Admin gunakan Satu botol ini saja Sekitar 60 ml Per 15 liter air Dan Usahakan Aplikasinya Pagi hari Atau sore hari Sebelum Ada sinar matahari Atau sesudah Sinar matahari Berkurang ya teman-teman Untuk Waktunya Sekitar Dari pagi Sampai jam 9 pagi Atau dari sore Sekitar jam 4 sore ya Teman-teman Dan malam pun bisa Kalau misalkan Dekat rumah ya Nah Ini sangat bagus sekali Untuk mencegah bakteri ya teman-teman Karena kita Usahakan Bakteri jahat Tidak Ada pada tanaman kita Yaitu dengan Bakteri asam laktat Salah satunya ya teman-teman Aplikasinya Kenapa harus pagi Atau sore Karena Bakteri asam laktat ini Juga sensitif Terhadap Sinar matahari Dan itu Aplikasi yang tepat Yaitu Pagi Atau sore hari Ya teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Punya nitrobakter Bakteri asam laktat ini Bisa dicampur dengan Nitrobakter Atau kalau teman-teman Yang punya asam amino Juga bisa digabung Dengan asam amino Atau mungkin teman-teman Yang punya PSB Juga bisa digabung Dengan PSB Atau Koto sintesis bakteri Ya teman-teman Nah Untuk selanjutnya Teman-teman Kita Aplikasi Trico Nah Trico derma ini Ada sebagian Yang masih keliru Yaitu Kadang-kadang Aplikasi Trico itu Dispray Memang bisa dispray ya Cuman kurang efektif ya Oke Kalau misalkan Teman-teman mau melengkapi Boleh saja lah Trico dispray ya Tapi sebaiknya Untuk Trico derma itu Dipendam Atau dikocor ya teman-teman Nah Dalam aplikasi Trico Kita butuhkan Gula merah Atau gula pasir Kali ini admin akan Aplikasikan dengan Gula merah Yang sudah dicairkan Sekitar 30 ml Per air 10 liter Ya teman-teman Jadi 30 ml gula Nanti Airnya 10 liter Nah untuk Trico nya Trico cair Dalam hal ini Kita Gunakan Sekitar 180 atau 200 ml Per air 10 liter ya teman-teman Nanti Aplikasi kocor Dan ini juga Sebaiknya Aplikasinya Pagi atau Sore hari ya teman-teman Supaya Tepat sasaran Tepat guna ya teman-teman Jadi Tetap ya Ini kan juga jamur Kalau Di siang hari Misalkan jam 11 Jam 12 Jam 1 Itu masih Natahari Masih panas Itu Kurang bagus Untuk Aplikasi Trico derma Sebaiknya Sore atau Pagi hari Untuk Trico derma Karena Yang kita Aplikasikan ini Adalah Jamur ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Dari awal Sampai akhir Terima kasih Yang sudah Like Sudah Komen Kita diskusi Di komentar Oh ya teman-teman Ini perlu Diperhatikan ya Terutama untuk Pemula Aplikasi Trico derma Dan bakteri Asam laktat Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax